Hai geng, sudah tahun 2021 nih, kurang rasanya kalau nggak membahas deretan game mobile terbaik yang turut menghiasi tahun 2021. Apalagi beberapa game mobile tersebut sudah digencarkan perilisannya sejak tahun 2020. Hmm, game apa aja ya kira-kira? Yuk langsung kita simak videonya! Game Mobile Terbaik Tahun 2021 Yang Diharapkan Segera Rilis Plants vs Zombies 3 Plants vs Zombies 3 mungkin menjadi game mobile yang ditunggu waktu perilisannya untuk wilayah Indonesia. Plants vs Zombies pertama kali dirilis tahun 2009 dan sangat booming. Game ini menggunakan genre tower defense. Tugas kamu adalah bertahan dari serangan zombie yang masuk dari halaman rumah. Senjata yang digunakan adalah tanaman yang dapat menembak, batu, dan beragam lainnya. The Witcher Monster Slayer Bulan Agustus 2020 lalu, CD Projekt Red telah mengumumkan rencana kehadiran game baru berjudul The Witcher Monster Slayer. Berbeda dari seri game The Witcher pada umumnya, The Witcher Monster Slayer akan khusus dirilis untuk platform mobile, yakni Android dan iOS. Game ini bakal mengusung teknologi Augmented Reality atau AR yang memiliki konsep serupa dengan game Pokemon Go. Near Reincarnation Pada awalnya, Near Reincarnation direncanakan segera rilis pada tahun 2020. Namun, karena alasan tertentu, Square Enix memutuskan untuk menunda perilisan game tersebut. Game ini sendiri mengisahkan tentang seorang gadis misterius yang dipandu oleh makhluk yang dipanggil mama untuk mencari sesuatu miliknya yang telah hilang sekaligus menebus dosa-dosanya. Pokemon Unite Bulan Juni 2020 lalu, Pokemon Company dan timi studio Tencent telah mengumumkan Pokemon Unite. Game ini berbeda dengan game Pokemon pada umumnya, di mana hadir dengan konsep battle arena 5 vs 5, atau biasa kita sebut dengan MOBA. Rencananya, game Pokemon Unite tidak hanya untuk perangkat mobile seperti iOS dan Android, tapi juga pada konsol Nintendo Switch. Warhammer Odyssey Berikutnya, ada Warhammer Odyssey, yang rencananya akan segera hadir untuk perangkat mobile. Game MMORPG ini dikembangkan oleh Virtual Realms, dan diklaim akan memiliki grafis dan gameplay layaknya game MMORPG PC. Belum banyak informasi yang diberikan mengenai game mobile ini. Z1 Battle Royale Sukses di PC membuat warah laba H1 Z1 juga akan segera hadir di perangkat mobile. Game ini nantinya akan hadir dengan judul Z1 Battle Royale. Penggarapan port untuk mobile platform ini merupakan hasil kerjasama antara Daybreak dan Nenwork LLC. Layaknya H1 Z1, game mobile Z1 Battle Royale akan mempertarungkan banyak pemain dalam satu map, di mana hanya yang paling tangguh yang dapat bertahan hidup di akhir permainan. Diablo Immortal Terakhir, ada Diablo Immortal, yang dikembangkan hasil kerjasama Blizzard Entertainment dengan NetEase. Game ini sendiri diumumkan pada saat Blizzcon 2018, dan mendapatkan penolakan cukup besar dari para penggemar. Saat itu, para penggemar mengharapkan Diablo 4 yang akan diumumkan, tetapi malah akhirnya game mobile Diablo yang diumumkan. Nah, itu dia geng, deretan game mobile terbaik yang diharapkan rilis pada tahun 2022. Gimana menurut kamu? Tulis dan bagikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye geng!